Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kami selama ini juga sudah melakukan kegiatan yang bersama, berkolaborasi dengan Pertamina untuk selalu mendukung, mensupport kegiatan operasionalnya Pertamina agar tetap aman, lancar, dan kami juga mendorong dari pihak Pertamina juga tentunya sebaliknya berkolaborasi juga dengan masyarakat agar kegiatan-kegiatan di sana juga didukung penuh oleh masyarakat sekitar. Dan yang eksis supaya edukasi, sosialisasi kemasyarakat, agar masyarakat mengerti pentingnya menjaga aset-aset yang menjadi investasinya dari pihak Pertamina EP demi kemasalahan masyarakat, terutama warga masyarakat Subang. Dan kami juga tentunya di jajaran kami mengaktifkan, memperbanyak kehadiran polisi di lokasi-lokasi rawan, di objek-objek vital yang perlu kita fokuskan, pengamanannya, sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan kampimas di lokasi-lokasi tersebut. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan preventif yang diperbanyak ini bisa membantu, mendukung kegiatan Pertamina di Kabupaten Subang. Kita mulai mas? Ya, siap mulai. Langsung jelasin aja Pak, kegiatan-kegiatan tadi. Ya, pertama kami dari PT Pertamina EP Regional 2, zona 7, dan juga mewakili Subangville. Berterima kasih kepada Ibu Kapolres, Subang yang telah menerima kami, bersilaturahmi, sekaligus kami juga melaksanakan acara podcast dengan tema sinergitas pengamanan wilayah operasi Pertamina EP Subangville. Ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di dalam bagian sekurituh itu. Kami, saya selaku menyebar HCC zona 7, membawai masalah health, safety, security, dan environment. Kegiatan-kegiatan podcast ini silaturahmi dengan para pimpinan dari aparat pendegar hukum, baik dari kepolisian maupun TNI. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali, baik dengan Dandi maupun dengan Kapolres, beberapa wilayah. Dan Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan diterima oleh Ibu Kapolres, dan tadi juga acara podcast juga dilaksanakan secara online. Dan Alhamdulillah cukup banyak antusias bu hadir dalam podcast tadi, ada 199-100 orang hadir. Dan ini pertama tujuannya adalah kita ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu Kapolres, dan lain-lain kondisi wilayah Subang ya. Karena feel Subang ini wilayahnya ada di sebagian Kerawang, sebagian di Subang. Dan sebenarnya kami sudah ada pengamanan, program pengamanan di wilayah operasi kami, namun tentu saja keamanan kami saja tidak cukup, karena luasnya area yang harus kami kontrol, sehingga sinergitas dengan Polres Subang khususnya sudah alhamdulillah sudah berjalan baik. Dan kali ini kami datang sedang terahmi, audiens ke Ibu, dalam rangka untuk memperkuat lagi sinergitas ke depan. Karena Subangville ini merupakan salah satu feel yang penyumbang minyak dan gas yang sangat besar bu. Alhamdulillah ada minyaknya menghasilkan sekitar 4.000 baron oil per hari ke OBD, dan gasnya sekitar 160 juta kasi kubik per hari. Dan itu semua produk kami, kami kirim minyaknya ke RU Penambalongan dan juga gasnya ke line gas jabar bu, mulai dari Sunyaragi Cirebon sampai dengan Cilegon, itu ada banyak customer. Jadi kami terima kasih, kami akan perlu bersihir lagi dengan Polres Subang khususnya, dalam rangka menjaga keamanan operasi di Subangville. Karena walaupun alhamdulillah Subangville ini, wilayah Kabupaten Subang relatif kondusif dibanding wilayah-wilayah lain, namun tetap saja tadi dibilang kita harus bisa mengedepankan upaya preventif ya, karena untuk kita lebih, untuk Subang khususnya kami lebih ingin supaya membuat masyarakat itu merasakan kehadiran pertamanya, sehingga mereka juga bisa memiliki, terasa memiliki terhadap keberadaan perusahaan, terhadap aset-aset perusahaan yang ada di wilayahnya. Kami ada yang namanya sebut community basic community, alhamdulillah tadi dengan Ibu kami sudah, insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi bersama Ibu ya, di daerah-daerah sepanjang jalur terang lain, pipa terang lain dari zona 7, mulai dari Tambun sampai dengan dari Indramayu. Nah khususnya di Subang, kami berkolaborasi dengan kapal res dan tim, untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sepanjang jalur pipa, supaya pertama ya masyarakat tahu mengenai keberadaan itu, kemudian yang kedua masyarakat tahu bahwa itu adalah objek kita nasional, dan sehingga mereka juga ada rasa memiliki. Dan yang kedua, yang terakhir bagi kami, kami juga mencoba ya mudah-mudahan semaksimal mungkin bisa memperdayakan masyarakat yang ada di sepanjang jalur pipa khususnya, bersama-sama dengan Pak Kapal, sehingga secara alami kita ingin masyarakat itu tidak rasa memiliki ya, dan bisa menjadi bagian dari pengamanan ya, paling tidak melaporkan apabila ada kejadian ataupun apa-apa. Insya Allah, dan sekali lagi terima kasih, dan kami sangat bangga bisa berkolaborasi dengan Ibu Kapolres Subang dan juga jajaran dari Pak Kapolres Subang. Terima kasih banyak Ibu Kapolres. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!